Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Edyamana Putih Yo, eee Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat dan baik-baik aja ya Nah, di video kali ini Aku bakal buat kue lagi Tapi kalian jangan bosen-bosen lah ya Dengan aku bikin kue sama aku terus gitu ya Karena kuenya juga pasti enak-enak banget Worth it buat kalian cobain Sebelum nonton video ini Kalian diwajibkan untuk like, komen, share, and subscribe guys Terima kasih guys yang udah subscribe Langsung aja kita mulai ke videonya Tapi guys, bentar-bentar-bentar Kali ini guys, aku gak bakal sendirian Aku bakal ditemui bareng papaku lagi Gini ya papaku lagi guys Kalian udah tau pastikan Apa? Nanya apa? Halo? Ya, kembali lagi Halo guys Apa kabar semuanya? Mau ngapain nih? Panggil papi mau ngapain lagi? Buat kue Oh buat kue ya? Seperti biasa Waduh, banyak sekali bahannya juga nih ya Selalu kalau banyak bahannya ya Panggil papi ya? Iya Mau bikin apa ini? Namanya apa kuenya? Red Velvet Cake Red Velvet Cake Itu kan sempet viral ya Mungkin kurang lebih 4-5 tahun lalu memang ya Udah lama banget Tapi sampai sekarang juga masih banyak dijual Di harvest cake ada, di Starbucks juga ada, di dapur coklat ada, di mana lagi? Cuma toko kue lah Claremont Iya kan? Dan ya toko-toko kue yang terkenal pun sampai sekarang masih jualan Berarti kan memang kue ini bukan hanya sekedar numpang viral aja Ya kan? Jadi legend Sekarang kan apa-apa gampang viral tapi gampang terlupakan Tapi kalau Red Velvet ini memang salah satu yang viral dan terus ada Iya legend Iya bisa jadi legend nih Iya itu yang makanya itu kita memutuskan untuk bikin kuenya lagi ya Untuk nostalgia Iya Gitu ya Ini kayaknya kalau dari bahan-bahannya sih kayaknya nih Yang sempet ngeboom itu kan adalah Red Velvet dari Union's Restaurant ya Karya Chef Karen Charlotta Iya Dan kita akan coba trial nih bikin walaupun mungkin rasanya ya mirip-mirip lah ya Iya Semoga Semoga ya Karena kan ini rumahan Iya Bukan mau apa gitu kan Jadi kalau cake decorationnya juga nanti ya standart aja ya wajar lah ya Tapi yang penting rasanya Rasanya Gasyap banget Yes Oke langsung aja yuk Bahan-bahannya apa aja sih? Oke 250 gram margarin 300 gram gula 1 sendok teh vanila bubuk 3 butir telur Untuk bahan keringnya kita membutuhkan 500 gram tepung terigu 50 gram cocoa powder Untuk membuat buttermilknya kita membutuhkan 400 ml susu segar 1-2 sendok makan cuka Kita juga membutuhkan 2 sendok makan baking soda Dan juga kita membutuhkan 5 sendok teh cuka untuk mengaktifkannya Untuk membuat frostingnya kita membutuhkan Krim cheese 500 gram Gula halus 250 gram 1 sendok teh vanila bubuk Berwarna makanan berwarna merah Dan 100 gram margarin Wah lumayan juga ya bahan-bahannya ya Iya lumayan memang Tapi kan gimana ya kalau mau hemat ya Krim cheese nya ini lumayan juga 500 gram loh butuhnya ya kan Gampang Kita bisa gak sih bikin sendiri? Bisa banget dong Iya ya oh gimana caranya? Apa nanti kita bikin ya? Kita bikin video sendiri khusus buat Yes Membuat homemade cheese cream Yes Jadi kalian juga bisa hemat Ya dan rasanya juga pasti enak Enak Oke jadi sekarang kita langsung bikin aja Langsung aja Oke untuk pertama kita membutuhkan margarin Lalu dicampur dengan gula pasir Oke Masukin Yes Lalu 1 sendok teh vanila bubuk Oh right Iya bu Oke Sekarang siapkan mixer Disini kita pakai mixer ya Ya paling rendah aja Nah masukkan satu persatu telurnya Sambil menunggu adonan mengembang kita campur dulu adonan keringnya ya Tepung terigu dan juga cocoa powder Oke Oke lalu kita akan membuat buttermilk sendiri ya Kita menggunakan fresh milk Lalu kita butuh zat asam Boleh menggunakan air lemon atau cuka ya Boleh menggunakan white wine vinegar atau red wine vinegar Oke kita tuang Lalu kita akan menggunakan pewarna makanan ya Disini kita menggunakan pewarna makanan dari kupu-kupu Food coloring Warna merah cabai Kalian bisa juga menggunakan ekstrak dari buah beet Atau hasil rebusan dari buah beet sebagai pewarna organik Nah kita juga butuh 2 sendok makan soda kue Dan untuk mengaktifkannya kita butuh 5 sendok teh cuka Atau boleh juga Cool ya tuh ya Oh my god Tuh dia tuh Wih gila Lagi-lagi Bisa juga air lemon ya Oh Gila ini sudah Sudah-sudah Sudah-sudahnya Tiga Empat Lima Wuh mateng deh Wuh mateng deh Nah terakhir kita masukkan campuran dari soda kue dan air cuka Oke Silahkan dicampur Oke Setelah jadi Kita butuh tiga loyang ya Aku pakai loyang 20 x 20 cm Yang dilapisi dengan baking paper Oke Lalu adonannya kita bagi tiga deh Oke Sekarang kita akan bikin frostingnya Menggunakan cream cheese ya Sampai jumpa Nah, ini loyang pertamanya udah jadi nih Kita lihat, semoga berhasil Please, please, please Taraaa Wuuuh, cantiknya Nah, enaknya pakai baking paper Kita tinggal kelet deh Asik Cantiknya Nah, sekarang bagian kita menghias kuenya Asik Kita taruh lapis yang kedua ya Asik Oke, layers kedua Oh my god Cantiknya Kita buka ya Wuuuh, cantik-cantik Jadi ini emang double-double kuenya Triple layers Enak banget Oke, kue ketiga Ya Wow Tinggal dikelet Setelah Setelah proses yang cukup panjang ya Karena bukan cuma baking kuenya Tapi juga ya frostingnya dan menghiasnya Wah, luar biasa sih Tapi kita cek ya Rasanya sepadan gak dengan perjuangan bikinnya Asik Oke guys Akhirnya jadi juga kue red velvet ini Emang apa Berjam-jam ya Buatnya Tapi rasanya worth it gak sih Ya, kita lihat aja Tadi sih cuma coyel-coyel dikit ya Tapi kan belum Gak sepenuhnya Ya, gitu Jadi kejutan Buat di akhir Ini ada buah cherrynya lagi kan Tapi yang menarik adalah Warnanya tuh bukan yang merah ngejreng ya 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 Jadi 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 Dia apa namanya Tiap warna makanan memang punya Tipikal warna yang berbeda-beda Tadi kita pakai jenis apa? Merah cabai Oh merah cabai dari kupu-kupu ya Masih kalah sama Warna dari ya coklat yang dari cocoa powder ya kan Tapi ada juga warna yang memang hasilnya tuh merah ngejreng banget Warna merah asli nih kayak buah cherrynya Ya, kayak hasilnya si Chef Karen Charlotta itu memang Dia pakai ekstrak buah beet Itu kayaknya memang kental banget Dia punya warna merahnya Jadi strong banget Gitu Tapi Mari kita coba Kita tes rasanya ya Iya Jangan lupa doa dulu sebelum makan Amin Oke Kita tes ya Papi dulu Seperti biasa Tuh Ini taruh dulu deh hiasannya Aduh 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 Siapa dulu? Papi dulu atau Odi dulu? Seperti biasa Papi dulu Oke Aduh Ini lembut banget sih ya Ini lihat teksturnya ini berongga banget Iya berongga banget Moise banget Jadi agak lembab memang Dalamnya ini Oke Kita coba ya Ini kita review jojur Oke Ini kalau ada kekurangan Kelebihan Kita ngong Yuk guys Gimana? Aduh Penasaran banget Oke Sekarang chatnya Odi ya Coba ya Aku takut loh Cobanya Beg-begat Masakan Gimana? Kayak es krim loh Menurut aku Waduh Kayak es krim Serius Broastingnya kayak es krim Ada dinginnya gitu loh Betul Cheese krimnya dipadukan dengan Apa namanya Vanila Dipadukan dengan butter Disini dikasih rum ya Tapi itu cuma opsional Ada juga rum yang halal ya Tapi kalau gak mau dikacampur rum juga It's okay Gak masalah Ini teksturnya bener-bener lembut banget Ya betul Lembut banget Padahal kita cuma pakai Tiga butir telur Gak usah banyak-banyak Gak usah Hasilnya bisa setinggi ini Jadi besar banget Bisa tiga layers Thank you banget buat Chef Karen Luar biasa banget resepnya Dan kita sudah praktek hari ini Ya Dan rasanya gak main-main Luar biasa banget Ini juga rasa apa ya Rasa apa lah ya Coklat sih Iya rasa lebih ke coklat Rasa coklatnya ini bener-bener terasa banget sih Jadi bagi yang pencinta coklat Atau kue coklat Itu kalian wajib cobain Karena ini rasa coklat banget Iya Baru dipadukan dengan frosting yang keju Jadi ada apa ya Aduh enak banget Gak terlalu asin memang Jadi semuanya balance banget Ada balance antara asin, manis, asem Semuanya tercampur dan rasa Sudah gitu aja Silahkan tutup adek Oke guys Terima kasih Sudah menonton video kita berdua Dan jangan lupa untuk Sekali lagi like Comment, share, and subscribe guys Oke bye-bye guys Sampai ketemu di video selanjutnya Maaf ya guys Emang papaku begini guys Dia makan terus Ngomong aja terus Iya oke bye-bye guys Enak banget I love you my AU Enak banget Kalian praktekin dan komen di bawah rasanya gimana Please Wajib praktek Suruh papa mama kalian praktek Dibantu kalian sebagai saksinya Dan please komen di bawah ya Gimana rasanya Enak atau enggak Awas kecanduan ya Awas Bye-bye guys Bye Ayou Bye productions Cheers.